Mahasiswa atau Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta, Putu Satria Anantarustika alias P. Tewas, rusai diduga dianiaya seniornya di toilet kampus, Jumat 3 Mei 2024. Korban diduga tewas setelah mengalami kekerasan oleh kakak tingkatnya berinisial P. Akibat pengadiayaan tersebut, P. mengalami luka leban pada bagian ulu hati. Belakangan terungkap, kejadian nahas itu dipicu oleh masalah sepel. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Ibda Suprobo mengatakan kejadian bermula ketika korban mengajak lima temannya mengecek kelas untuk membubarkan kegiatan jalan santai. Setelah membubarkan kegiatan jalan santai, korban bersama kelima temannya turun ke lantai dua kampus. Kemudian, mereka dipanggil sama senior tingkat dua yang bernama T dan teman-temannya. Kemudian, T bertanya siapa yang menyuruh mereka pakai baju olahraga ke gedung pendidikan lantai tiga masuk ke kelas-kelas. Taujar Suprobo, dikutip dari Tribun Jakarta. T disebut kemudian mengajak korban bersama lima temannya ke toilet koridor kelas KLKC di lantai dua. Di sana, T diduga lima kali memukul korban pada bagian perut. Kemudian, mereka berlima di suruh baris paling pertama korban. Kedua angga ketiga di K, keempat Jeremy, kelima Rezke. Sambungnya, lima teman P yang menyaksikan kejadian tersebut diminta meninggalkan kamar mani lusai kejadian itu. Korban langsung dibawa ke klinik yang ada di sekolahnya. Nahas, sesampainya di sana korban dinyatakan telah meninggal dunia. Pihak keluarga menemukan sejumlah luka leban dan memar hampir di sekujur tubuh P, kuasa hukum keluarga korban. Tumbur Aritonang mengatakan, keluarga melihat bekas luka pada jenazah korban secara kasat mata. Ada luka? Jadi kami tadi ngobrol sama tante korban ditunjukin juga tadi ada video memang ada luka-luka memar, leban. Cuma itu harus dipastikannya penyebabnya, kata tumbur kepada wartawan di Rumah Sakit Polen, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu 4 Mei 2024. Kalau secara kasat mata memang ada luka leban di sini, di tangan, di perut hampir sekujur tubuh lat. Cuma itu penyebabnya apa saya belum bisa pastikan gitu? Sambungnya karena itu, ibu korban telah mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk berkoordinasi terkait upaya autopsi terhadap jasad korban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.